udah pasti udah mau setrek-trek kayak gini halo semua sambil nunggu zone 6 kvk2 di kingdom 2345 buka gua akan sharing duet commander legend yang sering banget dipake di kvk2 untuk open field di video ini juga bakal gua bahas dan gua jelasin juga alasan kenapa pairing ini jadi andalan sejuta umat siapa aja nih pairingnya yulah langsung kita gas yang pertama kepasti dong pairing legendaris di kvk2 pairing sejuta umat Alex CSG nah kenapa sih Alex CSG ini jadi andalan kebanyakan orang di kvk2 jadi gini brep pertama-tama kita harus bahas CSG nya dulu sebagai nukernya atau sebagai ujung tombaknya jisongji adalah commander salah satunya di early game dengan AOE melingkar dan damage factor yang tinggi peran yaitu 1700 damage factor ini juga kalau udah expert ya gua jisongji ini memang harus expert kalau nggak expert ya kurang kurang berasa lah bagusnya nggak keliatan nah walaupun CSG ini pada dasarnya commander archer tapi skill yang ngasih buff archer itu cuma skill 2 nya aja guys yaitu yang namanya art of archery efeknya dia punya 10% chance untuk mendapatkan 100 rage dan selama 3 detik setelahnya semua archer unit dapet bonus 100% crash attack khusus archer ya dan ini satu-satunya buff dari ISG yang ningkatin bonus archer bisa nya kita lihat misalkan skill 4 nya ya skill 4 ini ningkatin 50% skill damage dengan kata lain ini masuk ke semua jenis troops sifatnya universal ke kava dapet bonus tetep dapet bonus 5% damage bawa infa tetep dapet bonus 50% damage nah ini juga yang jadi alasan kenapa ISG ini cocok buat di duetin sama berbagai macam commander ya di luar archer ya sama Alex lah sama Saladin sama apapun karena skill nya memang kebanyakan universal nah itu tadi kelebihan ISG sebagai nuker dan alasan kenapa ISG disukai sama banyak orang sekarang kita ke sisi Alexander nya guys nah untuk Alexander the Great sendiri di kvk2 ini Alex ini cukup unik kenapa karena untuk kvk2 ya Alex ini commander infantry satu-satunya yang bertipe offensive karena biasanya nih kalau kita lihat commander commander infa kayak Richard Martel Konstantin itu kan biasanya tanky atau support kayak Richard Martel kan ke arah tanky berang konstantin lebih ke arah support beda sama Alexander the Great yang justru jadi satu-satunya nih commander legend infa yang bertipe offensive di kvk2 semua karena Alex punya berbagai macam skill yang memang sangat offensive misalkan kita lihat skill 2 nya di Alex ya did the charge ini ketika si Alex lagi di field while on the map di Alex ini yang pertama dia immune sama damage reduction jadi si Alex ini nggak bisa dikasih pengurangan damage nah yang kedua di Alex ini punya 10% kemungkinan untuk mengeluarkan dari damage sebesar 4700 damage factor nah ini itu yang pertama dari skill 2 nya terus ada juga dari skill 3 nya frontline commander itu sama ketika si Alex ada di field atau while on the map infantry yang dipimpin oleh Alex itu march speed nya akan meningkat sebesar 30% dan juga infantry attack nya akan meningkat sebesar 30% masih kurang lagi nih masih ada lagi skill 4 nya ketika si Alex sedang nggak nggak dapat shield pasukan ini pimpin Alex akan mendapatkan bonus 40% attack masih kurang juga kurang offensive skill expert nya guys ketika si Alex mengeluarkan skill 1 skill son of amun ya atau kalau non expert shield of the king 3 musuh di sekitar Alex itu nerima 30% damage lebih banyak selama 4 second jadi makin dalam lagi gitu musuhnya kena damage kalau si Alex luarin skill 1 nah meskipun si Alex ini tipenya offensive tapi ternyata skill dari Alex juga ada yang defensive kayak skill aktif nya nih kita bedah ya skill aktifnya Alexander mendapatkan shield selama 4 detik yang bisa menyerap damage musuh sebesar 1200 damage factor saat yang bersamaan keluar shield yang lebih kecil nah yang kecil ini shield yang kecil ini dia bertahan selama 2 detik dan bisa menyerap damage sebesar 6 atas damage factor jadi bisa dibilang nih Alex ini commander invite cukup lengkap ya dia offensive tapi sisi pertahanan nya juga bagus gitu nah kesimpulannya gunaan Alex sebagai primary commander dari GSG sebenarnya fokus untuk dua hal yang pertama untuk nutupin kekurangan dengan ISG yang lembek ESG emang damage-nya tinggi tapi dia gampang mati gitu karena gak ada pertahanan nya jadi dengan gunain Alex kita bisa lebih balance lah bisa kita ngedamage tinggi di satu sisi kita bisa bertahan lebih lama karena percuma juga kalau damage tinggi tapi kena suami dikit mati kan sama aja bohong kan nah yang kedua dari sisi offensive nya nih karena Alex tadi skillnya lumayan offensive duetin sama ISG harapannya tuh jadi makin pedes itulah kenapa Alex ISG sampai sekarang masih jadi favorit mayoritas orang di KVK 2 guys nah itu tadi yang pertama guys Alex ISG sekarang kita masuk yang kedua Saladin ISG Saladin gapekannya para pemain kava nih terasi banget menurut gua buat dijadiin duetan ISG apa sih yang bikin orang-orang kok demen banget duetin Saladin sama ISG nah kita bedah nih sebenernya pada dasarnya alesan ngeduetin Saladin dengan ISG itu sebenernya sama aja kayak pairingan ISG pada umumnya ya yaitu buat nutupin kelemahannya si ISG yang terlalu lembek karena Saladin ini termasuk salah satu commander yang tanky guys kita bedah ya skill 2 nya pertama gulams gulams ini ningkatin match speed bonus 5% buat kava ningkatin kava attack 20% dan ningkatin defense kava 20% nah bonus defense ini yang bikin Saladin lumayan keras tambah lagi skill 3 nya bond of red nah skill 3 nya ini bikin Saladin makin keras karena skill damage yang diterima sama Saladin itu berkurang 30% jadi makin lebih alert ditambah counter attack damage yang diterima sama Saladin juga berkurang 20% tapi bedanya Saladin dengan tanky lain Saladin ini bukan sekedar tanky kenapa karena skill aktifnya Saladin hold fast dan disini hold fast itu punya damage factor 1400 atau 1700 damage factor kalau sudah expert nah kalian bisa bayangin 1700 dari Saladin ditambah 1700 dari YSG sudah pasti sudah muset track track kayak gini selain damage yang tinggi target yang terkena skill ini juga jalannya bakal lebih lelet guys karena skill ini mengurangi march speed sebesar 50% belum lagi healing effect reduction nya yang bikin commander-commander yang ngandelin healing kayak Richard tuh bakalan nangis guys hey that's pretty good nah itu dia yang kedua tadi Saladin YSG sekarang kita masuk yang ketiga terfavorit nih Martel YSG masih dengan alasin yang sama seperti menggunakan Alex maupun Saladin Martel sendiri fungsinya buat nutupin kelemahan YSG yang empuk dong bedanya aja nih kalau Martel lebih full defense karena skill 2 nya ningkatin infantry defense 15% dan infantry health 15% atau 20% kalau sudah expert selain itu nih kelebihan Martel si Martel ini punya counter attack nih di skill 4 nya Martel counter attack dan ningkatin kalau udah mentok ya ningkatin 30% counter attack damage ini lumayan ngebantu kalau kita lagi kena swap apalagi buat kalian ya para pasukan HP kentang cocok dah pakai Martel itu tadi yang ketiga Martel YSG sekarang kita lanjut yang keempat ya yang keempat ada Richard YSG yang masih jadi favorit favorit orang-orang di KVK 2 kok YSG mulu ya pasti dong karena YSG ini yang kayak tadi gue bilang satu-satunya commander dengan AOE terGG di KVK 2 sedangkan Richard sendiri karena alasan tanky nya masih jadi pilihan favorit orang-orang nih di KVK 2 atau mungkin karena pilihannya dikit kali ya oke Richard sendiri punya skill heal yang lumayan gede sih untuk di KVK 2 ini yaitu 1400 healing factor bikin duet Richard YSG ini jadi lebih lama aja gitu di build jadi wajar sih kalau banyak orang pakai Richard tapi menurut gue sayang lah RSS nya kuras tadi yang keempat ucap YSG sekarang kita bahas yang kelima Alex Richard atau ucap Alex buat commander ini lumayan rame juga nih KVK 2 karena sinerginya cukup bagus ya karena sama-sama infantry kan balance juga gitu dari sisi defensive tanky nya dapet dari offensive juga lumayan dari Alex untuk primary nya biasanya itu tergantung dari kebutuhan talent nya kalau mau lebih tanky ya Richard yang utama jadi primary commander karena talent nya defense kan kalau pengen lebih agak offensive Alex bisa dijadi commander pertama dengan talent attack nya kalau kekurangannya sendiri sih ya menurut gue duet ini gak punya skill aktif yang ngasih direct damage jadi kita ngandulin skill 2 dari Alex aja nih mudah-mudahan keluar terus ya kan itu juga kalau hoki oke dari yang kelima Richard Alex atau Alex Richard sekarang kita lanjut ke yang keenam ada Saladin Genghiskan atau Genghiskan Saladin menurut gue menurut gue ini duet yang lumayan asik untuk single target nuker ya untuk nuker single target salah satu yang terbaik lah menurut gue di kvk2 ini untuk primary nya sendiri bisa GK dijadiin primary kalau memang mau cycle skill nya cepet karena skill 1 nya GK chosen one itu cuma butuh 950 range dibandingkan commander yang lain kan biasanya 1000 ya nah Genghiskan juga punya talent skill yang bikin skill damage nya otomatis lebih tinggi lagi tapi kalau gue pribadi gue lebih suka Saladin yang jadi primary commander kenapa karena yang pertama menurut gue talent support lebih bagus daripada talent skill terus ada juga faktor psikologi yang main disini coy kayak karena kebanyakan orang akan cenderung lebih nafsu buat ngejar GK daripada nyerang Saladin nah tapi apapun primary nya duet commander ini gue yakin bakal banyak banget yang pake di kvk2 nah selanjutnya nih yang ketujuh ada edward thomiris menurut gue ini the best single nooter di kvk2 edward atau si kepala pisang skill 1 nya memang butuh lebih banyak rage ya 1350 rage yang dibutuhkan untuk mengeluarkan skill ini tapi damage nya tinggi banget temen temen sampai 2500 damage factor tapi kebutuhan rage yang tinggi justru jadi kelebihan buat thomiris yang memang butuh stacking poison nya dulu sebelum mengeluarkan skill supaya jadi lebih pedes nah skill 4 nya ini nih yang butuh di stacking terus menerus dan bisa di stack sampai 15 kali jadi duet edward thomiris ini menurut gue memang bener-bener bener-bener ngeklop ya bener-bener ngeklop satu sama lain saling meningkatkan kekuatan satu sama lain juga jadi bener-bener efektif lah duet ini menurut gue di kvk2 cuma kekurangannya satu ya guys karena kita tahu banyak orang tuh lebih suka gunain infa dan kava terutama di kvk2 ya nah banyak pengguna kava ini bisa bikin edward thomiris itu jadi lebih gampang kerawan kena swam tapi kalau memang urusan membayuan mah gue yakin sih edward thomiris manteplah nah yang terakhir nih yang banyak digunain orang-orang adalah duet tanker richard martel ini duet memang thank you abis untuk kvk2 ya guys tapi menurut gue gimana ya agak kurang menarik aja sih duet ini menurut gue thank you iya bener tapi kalau untuk dibilang duet anti swam kayaknya belum masuk ya karena counternya nggak terlalu sakit sih kalau dibandingkan commander soc kayak ternyata keda atau martel harald atau pakal harald tuh damage nya memang jauh banget ya ketinggalan terus juga kekurangan yang kedua duet commander ini gak ada skill nooknya gak ada damage dealernya gitu yang ngasih damage tiba-tiba gede gitu kan jadi kalau gue sih agak kurang strike aja gitu gue lebih pilih duet-duet sebelumnya yang tadi udah gue bahas sebelumnya ya meskipun menurut gue ini duet yang kurang bagus tapi duet ini banyak banget yang pakai di kvk2 di field ya di open field kvk2 kalau gue pribadi gue gak rekomendasin duet ini bre fokusan yang lain menurut gue tapi semua backlight kalian ya mau pakai duet ini atau enggak juga karena di situ kan suruhnya mainin rpg akunmu mainkan situ kamu oke nah itu tadi duet-duet pairing legend terfavorit yang sering dipakai open field di kvk2 sebenarnya masih banyak lagi nih pairing lain yang lumayan sering dipakai misalkan alex martel atau martel alex ya edward ysg juga banyak yang pakai atau flat ysg gk ysg ysg semua ya tapi gak gue masukin ke list ini karena biar durasinya gak terlalu panjang aja guys halo teman-teman suka video dari gue ini silahkan pencet tombol subscribe mumpung gratis guys nanti kalau udah bayar lepot kan kebetulan juga nanti malam eh nanti pagi kalau memang memungkinkan gue bakal live war di zona 6 dari kingdom 2345 di kvk2 buat teman-teman yang menonton war kvk2 dari point of view gue silahkan subscribe dan tunggu notifikasi pas gue live mungkin sekitar jam 5 pagi atau jam 6 pagi ya waktu indonesia barat oke guys segitu aja dulu dari gue see you